Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami, sahabat-sahabat semua Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah momen penuh inspirasi dari perjalanan spiritual seorang selebriti yang kita kenal Yaitu Marcel Darwin Marcel Darwin, seorang aktor terkenal, telah mengambil langkah besar dalam hidupnya dengan menjadi mu'alaf Dalam perjalanan spiritualnya, ia menunjukkan ketekunan dan dedikasi yang luar biasa dalam mempelajari agama Islam Momen ketika Marcel Darwin menyetorkan hafalan surat pendek kepada istrinya, menjadi sorotan banyak orang, dan mendapatkan banyak pujian Kisah ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menggambarkan keindahan dari proses belajar dan cinta dalam keluarga Topik kali ini, kita angkat dengan judul Jadi mu'alaf, momen Marcel Darwin setor hafalan surat pendek ke istri, banjir pujian Kisah ini penuh dengan ketulusan dan semangat belajar dalam mendalami Islam Semoga video ini memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semua Aktor Marcel Darwin kembali menginspirasi publik dengan ketekunannya dalam mempelajari agama Islam Hampir lima tahun menjadi mu'alaf, Marcel tak henti-hentinya mendalami ilmu agama dengan dibimbing sang istri, Nabila Faisal Salah satu caranya adalah dengan menghapalkan surat-surat pendek dalam Al-Quran Baru-baru ini, Marcel membagikan video di media sosialnya saat ia menyetor hafalan surat Al-Quran kepada sang istri Sebelumnya, beberapa bulan lalu, Marcel telah berhasil menghapal surat Al-Ikhlas Proses menghapal surat Al-Quran tidak berjalan mulus Terkadang, Marcel tampak terbata-bata dan membutuhkan bimbingan dari Nabila Namun, dengan kegigihannya, Marcel akhirnya mampu menyelesaikan hafalannya Raut wajahnya pun tampak berseri-seri saat berhasil melafalkan ayat demi ayat surat Al-Quran Nabila, sebagai istri yang selalu setia mendampingi, memberikan dukungan dan mengingatkan Marcel untuk terus mempelajari harokat dan panjang Pendek dalam setiap bacaannya Momen inspiratif ini tak hanya disaksikan oleh Nabila Tetapi juga buah cintanya, Khinan Sang anak juga bergantian menyetorkan hafalannya kepada kedua orang tuanya Unggahan, Marcel di media sosial pun ramai dikomentari oleh para artis dan netizen Banyak yang memberikan pujian atas kegigihannya Marcel dalam mempelajari Al-Quran Mereka mendoakan agar Marcel terus bersemangat mendalami agama Islam dan menjadi inspirasi bagi banyak orang Netizen pun tak lupa memberikan apresiasi kepada Nabila Yang selalu sabar membimbing Marcel dalam perjalanannya mempelajari Islam Nabila dianggap sebagai sosok istri yang suportif dan selalu mendampingi Marcel dalam suka maupun duka Ah, Masya Allah semangat, tulis Tia Aristia Respek sama istrinya jangan dilepasin Mbak Jalur VIPmu masuk syurga ini Amin ujar yang lainnya Keren juga istrinya gak lepas tangan setelah Marcel jadi mu'alaf Masya Allah semoga selalu istiqomah Tambah yang lainnya juga Itulah kisah dari Marcel Darwin seorang mu'alaf artis yang setor hafalan surat Al-Kafirun kepada istrinya Mudah-mudahan kisah dari beliau ini dapat menambahkan semangat kita dalam mempelajari agama Islam Dan dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah penting Yang pertama, hidayah dari Allah SWT bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan melalui jalan yang tak terduga Yang kedua, ketakunan dalam mempelajari agama adalah tanda keimanan yang kuat Marcel Darwin menunjukkan bahwa dengan semangat belajar tidak ada yang mustahil Ketiga, dukungan dari keluarga terutama pasangan sangat penting dalam perjalanan spiritual seseorang Dukungan istri Marcel Darwin menunjukkan bagaimana cinta dan kebersamaan dapat menguatkan iman dan memotivasi untuk terus belajar Demikianlah kisah inspiratif tentang Jadi mu'alaf momen Marcel Darwin setor hafalan surat pendek ke istri banjir pujian Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua Untuk terus belajar dan mendalami agama Islam dengan penuh semangat dan keikhlasan Bila kalian suka video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!